Kuliner yang Jogja banget Walaupun Mbak Ejah jualan dengan gerobak di pinggir jalan raya, namun pengunjung yang datang ramai sili berganti Mbak Hermisi Mbak Oh iya bos Iya bos Mbak ini kudeg wilayah mana nih asli Wilayah Jakarta Jakarta kota Jakarta kota tapi aslinya Mbak mana Oh Mbak aslinya Jogja Bantul Widi Bukan kaleng-kaleng guys Mbak ini udah berapa lama sih jualannya Tahun 63 Sekarang umurnya Mbak berapa? 89 Oh wakbar nih Coba banget ya Mbak Kan umurnya segitu Kok masih semangat banget jualannya Kenapa? Iya karena apa Disini kan ramai ada gini ada gini ada gini Jadinya di rumah nggak betah Oh Enak kan di Jakarta Oh iya 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 Mbak kenapa masih memilih berdagang? Kalau seumuran Mbak kan udah enak menikmati hidup Asik Asik tapi di rumah makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat Lihatnya TV begini sampe matanya bentek Mbak mau sampai kapan jualannya? Kan ini umur udah 89 Mau sampai kapan jualannya? Nggak tau yang penting masih sehat ya ayo bergerak Kalau udah loyo yaudah Memang dari sononya Oke Mantap 18 Ini semangat dari Mbak Hijah nih yang perlu kita ambil Kenapa? Umurnya 89 men Tapi masih dagang Kita mau ngapain guys Masih berapa umur masih muda Males, aduh malu sama Mbak Oke Mbak aku pesen yang cakep ya Yang cakep Gerakannya memang tak selincah waktu muda Rentah termakan usia Namun ia masih semangat berjualan We stress no ujar Mbak Hijah pada profesinya Andri Anifud Labar Gudegnya Mbak Hijah yang ada di Pancoran Glodok nih asik banget ya Mukanya dari jam 2 sampe jam 8 malem Tapi yang makan banyak banget masya Allah Kita cobain ya Bismillah Kita hajar krecehnya dulu ya Wuhuy Karena sudah puluhan tahun berjualan gudeg di kawasan Glodok Mbak Hijah pun menyesuaikan untuk urusan rasa dengan lidah orang-orang di Jakarta Dan ini Mumtaz Krecehnya ini sadis nih Pedasnya sadis Beda sama Jogja Tapi memang seleranya Mbak Hijah kan menyesuaikan lidah Jakarta ya Tolong lihat dari gudegnya sih agak lebih terang ya Kalau dari Jogja kan agak lebih gelap gitu ya Asik aja memang ini Kayaknya Simba menyesuaikan lidahnya orang-orang di sini ya Asik dan ini mantep banget ya Yang penting yang perlu kita contoh itu apa Simba umurnya 8-9 Tapi masih dagang Keren banget Ini Mumtaz Kita cobain ayam opurnya ya Opor ayam kampung terasa istimewa food lover Menyatu saat nasi panas disiram ke kawasan tanya Dan satu lagi food lover Gudegnya tidak terlalu manis Jadi jos banget Food lover ini ayamnya sih ayam kampung Dagingnya empuk Karena dimasak opurnya memang asik ya Asik banget ini cocok banget sama nasi dan teman-temannya ini Cakep ini Mumtaz Kalau gudegnya sih beda tipis sama yang di Jogja ya Cuman memang kalau di sini tampilannya memang agak sedikit beda ya Mungkin menyesuaikan lidah orang-orang yang di sini Terus ayamnya ada macam-macam Ada ayam serundeng Terus ada sati-satian juga Cuman penuh favoritnya ini Kahubacem Hmm Mencitra pedas Ini krecek Nampol banget ya Pedas banget ternyata guys Mbak, tambah segot ini Mbak Iya Food lover Harus nambah nasi sedikit karena pedas banget ini Padahal asyum Oh iya Youtube masih sambil banyak ini Iya tapi pedas Mbak Wih cukup cukup Mbak Ampun Mbak Ini nambah nasi sama kuah opurnya ya Huh Ini kuah opurnya kenapa ya Santannya tuh asyik banget ya Melekoh gitu Tapi ketika diseram di nasi kok jadi enak Jadi gurih banget ya Huhu Pecah men Hmm Oke food lover Mencintai pekerjaan Ingat ya Mencintai pekerjaan Luar biasa Ini salah satu contohnya si Bahija 89 tahun Jualnya dari tahun 60-an 63 Sampai sekarang Keren banget Lah kita ngapain ya Oh duduk-duduk aja Aduh Kapan kayanya men Asyik Puntas Selanjutnya Benuh akan private dinner food lover Dengan siapa? Cluenya dengan seorang chef nyentrik Yang suka berdandan ala cowboy Jadi jangan kemana-mana Tidak 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 Tidak